Tim Jurnalisnet sempat merekam proses pemindahan napi narkoba pada 28 Maret silam. Dari rekaman ini, terdapat sejumlah kejanggalan hingga terjadinya kekerasan pada tahanan di dalam area Dermaga. 28 Maret 2019, bus yang membawa 26 tahanan narkoba asal lapas kerobokan Bangli dan Gianyar tiba di Dermaga, Wijayapura, Cilacap. Mulanya tak ada yang janggal saat 26 tahanan ini masuk di pintu Dermaga ini. Di kawal ketat kepolisian dan petugas lapas belum ada adegan penyiksaan. Kala itu, tim net pun kesulitan merekam proses pemborgolan di dalam ruang Dermaga karena akses terbatas. Namun dari video amatir ini terekamlah aksi tak terpuji para petugas lapas Nusa Kambangan. Satu persatu tahanan ditutup mukanya. Beberapa diantaranya sampai diseret-seret untuk menuju kapal penyeberangan. Pemindahan ini berlangsung cepat dan cenderung tertutup. Tim kami tak patah arang. Dari titik yang berbeda, kami mencoba merekam pemindahan tahanan ini. Kala itu, para tahanan memang mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Rupanya dari informasi yang kami dapatkan, pemindahan dilakukan karena para napi dilapas asalnya kerap membuat ulah. Seperti berkelahi dan berbuat rusuh. Pemindahan ini diharapkan menjadi shock terapi bagi napi lain agar tidak berulah. Di sinyalir, mereka juga masih dapat mengendalikan peredaran narkoba meski berada di dalam jeruji besi. Mereka rata-rata adalah para gembong narkoba yang beroperasi di Bali yang telah difonis hukuman di atas 11 tahun hingga penjara sumur hidup. Di Nusakambangan, mereka ditempatkan pada dua lapas, yakni lapas batu dan lapas narkotika. Empat napi dengan kategori cukup berat ditempatkan di lapas batu. Sisanya 22 orang dipindahkan ke lapas narkotika. Tim Riputan melaporkan untuk NET.